Tiap negara, tiap daerah tentu memiliki banyak perbedaan adat dan tradisi Mulai dari kehidupan sehari-hari bahkan hingga ritual-ritual tabu Seperti hal yang terjadi di Haiti, Kepulauan Karabia ini Ada sebuah festival seks bernama South the U Festival ini merupakan tradisi tahunan yang dilakukan masyarakat setempat secara turun-temurun Hal yang membuat tabu nan aneh, mereka yang ikut ke dalam ritual itu Melakukan mandi bersama dan berhubungan seks di bawah air terjun South the U di Mirebalais Sekitar 60 km dari kota Port-au-Prince Ritual yang sudah berlangsung sejak zaman dulu tersebut kini menjadi salah satu festival wisata di Haiti Di mana para wisatawan bisa berkunjung ke South the U dan menyaksikan langsung ritual unik warga setempat Ritual tersebut dipercaya akan mendapat kebahagiaan serta keberuntungan dalam hidup Republik Haiti adalah sebuah negara di Karibia yang meliputi bagian barat Pulau Hispaniola Dan beberapa pulau kecil lainnya di Laut Karibia Haiti merupakan negara kedua yang merdeka di benua Amerika setelah Amerika Serikat 80% penduduk Haiti hidup di bawah garis kemiskinan Dan 54% hidup dalam kemiskinan Pendapatan rata-rata per kapita di Haiti adalah $480 Amerika Serikat per tahun Bandingkan dengan Amerika Serikat yang mempunyai pendapatan per kapita $33.550 Amerika Serikat Port-au-Prince adalah ibu kota Haiti Kota ini terletak di Teluk La Gonafe Kota ini didirikan pada tahun 1749 oleh pemilik perkebunan gula Perancis Lalu pada tahun 1770 menjadi ibu kota Joumou, merupakan sup labu Haiti Yang secara tradisional disajikan pada hari tahun baru sebagai pengingat perayaan pembebasan Haiti Dari perbudakan dan kemerdekaan dari Perancis Sup itu pernah menjadi makanan lezat yang hanya diperuntukkan bagi tuan kulit putih Sementara para budak yang menyiapkannya dilarang memakannya Tetapi sejak tanggal 1 Januari tahun 1804 Ketika pemimpin revolusioner Haiti Jin Jakues Desalines mendeklarasikan kemerdekaan Haiti Joumou telah menjadi simbol kebebasan yang menghiasi setiap meja Haiti pada tanggal 1 setiap Januari Selain labu atau labu, Joumou yang kental dan gurih diisi dengan berbagai sayuran, daging sapi, dan perasa lain seperti timi, peterseli, dan cabai Haiti, merupakan negara produsen gula terpenting dan salah satu produsen gula terbesar di dunia Gula menjadi pemasukan utama Haiti setiap tahunnya Haiti juga memiliki lebih dari setengah minyak akar wangi dunia, minyak esensial yang digunakan untuk parfum kelas atas Di wilayah pedesaan, negara Haiti, wanita diperbolehkan memakai celana tetapi secara tradisional memakai rok atau gaun Sedangkan, pria mengenakan kemeja longgar yang dikenal sebagai guaya beras Ini sangat mirip dengan pakaian yang dikenakan di negara terdekat lainnya Sebagian besar pakaian ringan, terbuat dari katun atau linen Sampai sekarang, di pulau-pulau kecil, yang ada di Haiti masih terdapat kebiasaan untuk para penduduknya makan lumpur Agar bisa bertahan hidup orang-orang makan lumpur di Haiti secara harfiah Kue lumpur, yang diberi nama bonbon teh, dibuat dengan resep yang sangat sederhana Mereka membuat kue lumpur tersebut dengan mencampur lumpur, garam, dan sedikit mentega Nyaris tidak ada gizinya, dimakan hanya untuk sekedar mempertahankan populasi Haiti, merupakan nama yang diberikan oleh penduduk asli di sana Yaitu suku Taino Arawak, yang berarti, negara pegunungan Haiti, adalah rumah bagi gunung blue, yang terkenal karena warna biru yang unik Warna ini disebabkan oleh penampilan gunung yang tampak biru saat disinai oleh sinar matahari pada waktu-waktu tertentu Fenomena ini menciptakan pemandangan yang memukau bagi pengunjung Di ibu kota Haiti, Port-au-Prince, terdapat katedral santrian yang menjadi salah satu ikon bangunan bersejarah di negara ini Katedral ini dibangun pada abad ke-19 dan menampilkan arsitektur yang indah dengan sentuhan gaya gotik dan neo-romawi Sayangnya, katedral ini mengalami kerusakan serius akibat gempa bumi pada tahun 2010, tetapi masih menjadi simbol penting bagi warga Haiti Fodou, yang juga dikenal sebagai Fodou, adalah agama dan sistem kepercayaan yang penting di Haiti Kultur Fodou merupakan perpaduan antara tradisi Afrika, agama Katolik Roma, dan unsur-unsur lainnya Ritual, musik, tarian, dan upacara Fodou memiliki peran sentral dalam budaya dan identitas Haiti Citadel adalah sebuah benteng besar di puncak gunung di Nord, Haiti, terletak di puncak gunung Bonet Alefek Kira-kira 27 km selatan kota Cape Haitien, 15 km barat daya kawasan lindung tiga teluk, dan 8 km menanjak dari kota Milot Ini adalah salah satu benteng terbesar di Amerika dan ditetapkan oleh organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan perserikatan bangsa-bangsa Sebagai situs warisan dunia pada tahun 1982, bersama dengan istana San Sochi di dekatnya Benteng puncak gunung itu sendiri telah menjadi ikon Haiti Benteng dibangun oleh Henry Christophe, seorang pemimpin kunci selama pemberontakan budak Haiti Setelah Haiti memperoleh kemerdekaan dari Perancis pada awal abad ke-19 Amiga Island, adalah pulau kecil yang mempunyai pemandangan bakkepingan surga Pulau ini mempunyai salah satu pantai terbaik di negara Karibia Snorkeling adalah salah satu kegiatan paling populer di sini Pengunjung dapat menikmati air yang jernih, mengamati biota laut, menjelajahi terumbu karang, berjemur di pasir putih yang masih alami, dan berenang di perairan Pulau Amiga yang luar biasa San Sochi Palace merupakan istana yang menarik banyak pengunjung Istana yang berada di kota Milot di Haiti ini populer sebagai kediaman kerajaan Raja Henry I Pengunjung dapat menyaksikan beberapa tangga yang rusak dan jendela melengkung tinggi yang menawan Di sekitar istana juga terdapat pepohonan rindang yang menyegarkan mata Hal ini membuat istana bersejarah ini tampak lebih memukau Labadi, merupakan pelabuhan menakjubkan yang berada di wilayah utara Haiti Tempat menawan ini populer sebagai resor pribadi milik Royal Caribbean International Cruise LTD Hingga tahun 2050 Destinasi wisata ini sukses memikat sebagian besar turus untuk berwisata di Haiti Pengunjung dapat menikmati air sebening kristal di pelabuhan ini dan juga pantai berpasir putih yang mempesona Alasan-alasan tersebutlah yang membuat tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata yang paling diunggulkan di Pulau Karibia Museum of Haitian Art adalah tempat yang ideal untuk mempelajari karya seni di Haiti Pengunjung dapat mengamati karya seni artistik yang menakjubkan yang merupakan karya dari warga lokal Mereka juga dapat menyaksikan koleksi yang menampikan karya warna-warni Yaitu berupa karya seni yang indah yang dikembangkan oleh penduduk setempat di Pulau Karibia yang spektakuler ini Festival Genjot Masal, South the Udemy Haiti, Kepulauan Karibia, merupakan tradisi tahunan yang dilakukan masyarakat setempat secara turun-temurun Mereka mandi bersama dan genjot-genjotan di air terjun, South the Udemy Rebalais, sekitar 60 km dari kota Port-au-Prince Ritual tersebut dipercaya akan mendapat kebahagiaan serta keberuntungan dalam hidup Zombie dikenal luas melalui film-film horor abad terakhir Hampir semua menganggap zombie mengerikan tapi juga menjijikan Zombie bermula dari mitos rakyat Haiti yang mulanya gak dikenal Kata zombie sendiri berasal dari Kongo Nzambi artinya, jiwa Ketika budak dibawa ke Haiti dan agama Fodou tumbuh di tengah tradisi lama Afrika gagasan zombie lahir Dalam budaya Haiti, lamaran biasanya melibatkan pria yang memberikan wanita yang dia minati dengan hadiah atau tanda penghargaan Ini bisa melibatkan barang simbolis seperti perhiasan, bunga, pakaian, atau bahkan puisi Setelah lamaran diterima, kedua keluarga biasanya diundang untuk bertemu dan merayakan pertunangan Pemotongan dan pemanggangan kue, praktik ini juga merupakan kegiatan populer di resepsi di Haiti Setelah memotong sepotong dari setiap sisi kue tiga tingkat, merupakan tradisi bagi mereka untuk saling menyuapi satu gigitan sebelum bersulang bersama atau secara terpisah Ini melambangkan komitmen mereka satu sama lain dan berfungsi sebagai kesempatan untuk berterima kasih kepada semua orang yang telah mendukung mereka sepanjang perjalanan mereka Kemudian para tamu bersulang dengan sampahnya atau minuman pilihan lainnya Para tamu juga dapat memberikan kata-kata selamat selama waktu ini Buket-buket dan pelepasan garter Ini adalah dua kegiatan menyenangkan yang sering dimasukkan pasangan dalam resepsi mereka Selama ritual ini, wanita lajang berkumpul sementara pengantin wanita melemparkan karangan bunga ke bahunya atau ke belakang punggungnya Berharap siapapun yang menangkapnya akan menjadi yang berikutnya untuk menikah Sedangkan untuk melepas garter, calon pengantin pria biasanya mencabutnya dari kaki mempelai wanita dengan giginya yang bisa membuat hal-hal menjadi cukup menarik Musik dan tarian Musik memainkan peran penting dalam pernikahan Haiti Genre tradisional seperti kompas, rara, konpa direk, mizik rasin dan tuhu badou sering dimainkan di pesta pernikahan untuk menciptakan suasana yang meriah Kompas adalah genre musik paling populer di Haiti dan dikenal dengan tempo cepat dan ritme yang ceria Rara adalah genre tradisional lain yang berasal dari upacara Fodou dan memiliki tempo yang lebih lambat dari kompas tetapi masih membawa banyak energi dengan drum dan trompetnya Kompa direk mirip dengan kompas tetapi memasukkan lebih banyak instrumen elektrik seperti gitar, bass, keyboard, dan synthesizer ke dalam campuran Mizik rasin memadukan unsur tradisional Afrika dengan pengaruh pop modern Sedangkan tuhu badou berakar pada tradisi cerita rakyat dari daerah pedesaan Haiti Pasangan dapat memilih antara live band atau DJ untuk memberikan hiburan sepanjang malam tergantung anggaran atau preferensi mereka Terima kasih banyak sudah menonton Jika Panjenengan berkenan, subscribe channel ini Agar, kedepannya kami semakin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang bermanfaat dan menghibur Panjenengan Akhir kata, wassalamualaikum Sampai jumpa, di segmen berikutnya Sampai jumpa, di segmen berikutnya